Pemirsa dampak PPKM darurat juga dirasakan oleh pelaku usaha yang tergabung dalam perhimpunan hotel dan restoran Indonesia. Sektor usaha hotel dan restoran diprediksi akan semakin terjun bebas. Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menyebutkan sejak diberlakukan PSBB hingga mikro PPKM, okupansi hotel hanya sekitar 25 persen. Bahkan dengan adanya PPKM darurat, okupansi hotel dipastikan akan semakin tergurus hingga single digit. Hal yang sama juga dirasakan oleh industri restoran. Kebijakan PPKM darurat yang mengharuskan jam operasional dibatasi hingga pukul 8 malam dan hanya bisa take away membuat sepi pengunjung. Para pemilik restoran lebih memilih menutup gerai dibandingkan mengalami kerugian yang lebih besar. Para pelaku usaha berharap pemerintah memberikan insentif berubah pemberian kompensasi pembayaran iuran keperbankan, pembayaran pajak daerah, hingga bantuan untuk menggaji karyawan. Hal tersebut guna mencegah gelombang PHK. Kami tentu masih berupaya ya untuk dapat terus untuk bertahan ya di sektor usaha hotel-restoran ini di tengah COVID yang sudah berlangsung satu setengah tahun dan sektor usaha hotel-restoran ini sangat sulit untuk tumbuh. Lalu kita perhatikan tahun 2020 tumbuh akupensi saja cuma 35% rata-rata.